Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah ongen dan yang belum ongen masih ada. Oke, hari ini saya dibinta oleh Kak Rani, yang kita manggilnya kakak. Untuk bisa sharing tentang semiotik, berbicara semiotik, tapi di ranah desain, dan nanti dia tarik ke arah iklan. Semoga ini bermanfaat dan minimal. Oke, saya akan mulai dengan... Jadi, semiotik dalam strategi perancangan media iklan. Sebelum sana, saya ingin perkenalan dulu ya. Nama saya Erick Armadida, saya desainer juga peneliti. Kemudian, saya ada di DKP, Universitas Trilogy, mengajar di sini. Ini email saya, statusnya menikah. S1 di Universitas Trilogy Malang. Setidaknya di ITB, dan setidaknya di National Seewa di Universitas Trilogy of Art. Ini pengalamannya. Jadi pernah ada di forum Maswa Muslim Taiwan. Dan ternyata di sana itu banyak sekali merupakan tentang bagaimana desain itu berperilaku, bagaimana desain itu memberikan hantar. Dan itu waktu depannya sudah selesai. Jadi tidak sampai sekarang. Kemudian produk yang saya suka, nanti kita mungkin dari Anda bisa sharing tentang budaya, dan sekarang juga lagi di Semarang. Jadi kalau Anda punya kesamaan, mungkin kita bisa sharing atau diskusi. Jadi hari ini beberapa hal yang akan saya ditampaikan, poinnya adalah kita bahas tentang desain itu apa. Jadi kita punya persepsi yang sama tentang desain. Saya ingin mengajak Anda dulu melihat gambar ini. Apa ini? Pasti tidak ada yang tahu. Ini namanya desain. Kita coba refleksi dulu. Belajar semi-optik itu kan belajar tentang tanda. Kalau misalnya tanda, desain itu harus peka. Dalam artian desain itu, dia harus punya rasa empati, dia harus kritis. Dalam artian kritis, dia harus bisa melihat apa yang masalah di sekitar dia. Apa yang berpotensi untuk dijadikan tema, ide, jagasan, dan lain-lain semua itu ada berikutnya. Coba kita belajar dari buah. Beberapa pohon itu kalau Anda lihat, itu menimpan pelebihan nutrisi yang tidak mereka butuhkan dalam bentuk buah. Maksudnya pisang itu memproduksi nutrisi yang sangat banyak. Yang ternyata sebenarnya tidak mereka butuhkan, tapi dijadikan buah oleh mereka. Buah bagi pisang apa? Kalau mungkin Anda tanya buah bagi pohon apel apa? Oh, untuk bijinya apa? Jadi tanam lagi, tanam lagi. Tapi kalau pisang, dia tidak berkembang dengan biji, dia berkembang dengan punah. Lalu buahnya buat apa? Keuntungannya bagi pisang itu. Itu satu. Untuk apa pohon-pohon itu memproduksi buah ini? Kalau sebenarnya berperata diantara tidak berguna bagi buah. Berikutnya kita ke susu. Beberapa hewan itu memproduksi susu, atau memproduksi telur, dan sebagainya itu, lebih banyak daripada yang dibutuhkan anak-anak mereka. Terus, untuk siapa kalau bukan untuk anaknya? Anda tahu, beberapa sapi itu banyak sekali. Anaknya itu sudah cukup, tapi dia masih punya kelebihan susu itu. Terus, untuk siapa? Dan yang paling menarik adalah, material terpenting dalam setiap peradaban umat manusia, itu tidak berasal dari bumi. Tahu apa itu besi? Besi itu kalau Anda lihat gifling, sebenarnya, itu dia diturunkan dari langit. Bukan diturunkan dari langit. Maksudnya seperti meteor, atau mungkin bukan material alami dari bumi. Kalau bahasa saya adalah diturunkan. Terus, diturunkan oleh siapa? Mengapa? Seakan-akan semua itu diciptakan untuk manusia. Yang kita tahu cuma manusia yang makan bisang tadi. Akhirnya manusia yang minum susu tadi. Kemudian akhirnya manusia yang bisa memanfaatkan besi tadi. Coba Anda tanya, api, kambing, monyet, yang lainnya, apakah mereka bisa memanfaatkan itu tidak hanya manusia? Terus, apakah kita melihatnya kenapa? Seakan-akan semua itu diciptakan untuk manusia. Satu-satunya makhluk di dunia ini, yang bisa memanfaatkan semua fasilitas tersebut. Bahkan kalau Anda lihat, semua yang ada di sini Anda itu, semuanya punya tujuan. Semua punya perang dalam kehidupan Anda. Itu kalau lebih dalam waktu. Tapi itu adalah tanda. Kita belajar tanda, dan dari intro itu tadi kita bisa lalu bahas. Itu semuanya tanda. Bahwa kita, manusia itu adalah sebuah desain. Tanda bahwa kita itu desain. Dan semuanya itu adalah support sistemnya. Kalau Anda mendesain mobil, pasti bikin support sistemnya apa? Ban, ada pembensin, ada apa. Nah, manusia itu dengan tanda-tanda seperti itu sebuah desain. Makanya kalau Anda berbicara desain, itu sebenarnya Anda berbicara ranah yang sangat spiritual sekali. Bahwa Anda desain itu, harusnya Anda berbicara desain. Desain itu material banget, tapi masa kita terjebak dengan material itu sendiri? Kita fokus pada estetik. Tapi kita tidak menjadi lebih dalam tentang desain itu. Jadi semua itu adalah tanda. Kita bicara kembali ke tanda. Itu tanda. Itu adalah tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Bahwa manusia itu di desain, dan bahwa semua itu adalah support sistemnya. Nah, sekarang kita akan ngobrol, sebenarnya desain itu apa sih? Kemudian siapa desainer itu? Dan yang terakhir adalah, kapan seseorang bisa disebut sebagai desainer? Jangan-jangan Anda menghabiskan waktu, berapa ya? 4 tahun ya? Yang cepat mungkin 4 tahun gitu ya? Atau mungkin yang lebih cepat lagi ada tahun-tahun kita ya? Lebih cepat gitu ya? Mungkin 3 tahun. Itu mengapa Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun itu untuk belajar desain gitu ya? Sementara mungkin tetangga Anda, kenalan Anda, mungkin sepatu SMA, itu bisa ngedesain kok hanya dengan belajar Forel, hanya dengan belajar AI gitu. Lalu apa yang membedakan Anda dengan mereka? Nah, diskusi ini sangat jauh. Sebenarnya sangat dalam sekali ya. Dan Anda bisa cari definisinya siapa menurut ini, menurut itu, menurut siapa gitu ya. Tapi coba kita renungkan pendapat dari para dosis ini. Desain itu bidang yang tidak dipahami dengan baik oleh pabrik. Tidak dipahami gimana? Anda aja ke orang tua masuk jurusan DKS atau DKS, orang tua Anda nanya, itu ngapain? Mungkin Anda akan susah menjelaskannya. Atau mungkin orang lain akan melihat Anda, oh dia anak desainer, mas gambarin ini dong. Padahal kan desain tidak ada sesuai dengan gambar. Bahkan yang paling cepat, mereka akan nanya, enggak, mas bisa bantuin desain rumah saya enggak? Tapi itu adalah sesuatu yang luar. Baik, dari sini masih terdengar suara saya? Mohon maaf. Masih enggak? Masih enggak? Masih enggak? Masih. Nanti kalau patah-patah mau di... Dari publik aja enggak tahu desain itu apa. Media populer juga enggak tahu. Kita di media-media juga kadang mereka masih salah mendesimikan desain itu apa. Orang yang bisa ngambar itu ya desainer. Dan yang ironis, skeptisme terbesar itu tentang desain ini, itu ada dalam disiplin itu. Padahal orang-orang desainer sendiri. Kadang kawan-kawan kita desain itu memperpahas dengan desain apa? Oh, gambar-gambar jual. Di cafe itu apa? Ya, pokoknya kamu punya laptop, punya kamera keren, mahal. Itu kan jadi ada perancuan gitu ya. Padahal kita punya kewajiban untuk mengeditasi publik itu. Nah, sekarang kita tarik. Desain itu sangat luar sekali. Tapi kita tarik ke arah berasal. Ke bidang kita. Desain komunikasi visual. Desain dengan desain, Anda tahu ini kopi. Anda tahu dulu kopi itu ya. Komoditas kopi dijual harungan. Dipasain plastik. Tapi sekarang menjadi sangat berbeda. Dengan desain itu kita bisa membuat informasinya tampak lebih indah. Yang tadinya kalau Anda lihat, kopi itu kemasannya di mana? Di karung tak, karung goni itu, itu adalah kemasan kopi. Kalau mau beli kopi kiluan gimana? Dimasukin keresek doang, di pasar dulu. Sebelum kopi itu sepopuler sekarang. Nah, itu adalah tentang informasi. Membuat informasi lebih indah, lebih enak dan lebih menarik. Tapi di satu sisi, Desain juga bisa membuat sesuatu itu mempunyai nilai tambah. Anda saja kopi ke teman Anda, tipe enak, kopi apa ini? Padahal Anda beli Starbuck. Anda bilang, ini kopi ibuku yang bikin. Oh, ya. Udah aja ya. Tapi ketika Anda tampilkan cangkirnya diputar dikit, Oh, ini Starbuck. Oh, bagus. Foto dulu-foto dulu. Jadi, mengapa itu terjadi? Karena ada sesuatu nilai di desain itu. Jadi, desain itu tidak hanya gambar-gambar doang. Karena ada proses terkitaan nilai. Dan parahnya, desain itu bisa memanipulasi. Hati-hati. Anda nih ya. Manipulator, manipulator. Salon manipulator. Tapi desain itu bisa memanipulasi. Sesuatu yang palsu menjadi seakan-akan nyata. Anda lihat ini. Ini baterai. Ternyata kopi. Oh, ya. Kopi memang. Sebelah kopinya. Terus, apa ini? Ini adalah hand sanitizer. Bermerek Absolute Potsa. Hand sanitizer alkohol. Padahal kita tahu. Ini apa? Oh, susu Jack Daniel. Seperti itu ya. Kemudian, apa lagi nih? Oh, ini sepertinya logonya kenal ya. Tapi kok kemasannya kayak di Oli gitu ya. Ini adalah manipulasi yang menarik. Yang paling parah dari ini semua adalah, Desain itu bisa membuat seorang melakukan sesuatu yang salah. Dengan sadar atau tanpa sabar. Anda lihat ini ya. Itu kartek begitu. Mohon maaf bagi. Mohon maaf bagi. Mohon maaf. Kedengarannya ya? Kedengarannya ya? Kedengarannya sedikit. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Oke. Jadi, kalau Anda lihat, mungkin mohon maaf bagi yang non-muslim. Dijelaskan sedikit bahwa di mushollah gitu ya. Kadang-kadang mushollah itu dikasih kartek. Kadang karteknya ada motif seperti ini. Motifnya patah sajadah yang diulang-ulang gitu ya. Ini desainnya secara sederhana. Oh, menarik ya. Seakan-akan merasa punya sajadah sendiri. Tapi apa efeknya gitu ya? Bagi kawan-kawan non-muslim. Bahwa kita saat solat itu diharapkan sunahnya itu rapat gitu ya. Jari kelimpin antara kita dan jari kelimpin saudara kita di sebelah itu adalah pertentuhan. Tapi dengan desain sajadah seperti itu, seakan-akan kita merasa harus ada di tengah ini gitu ya. Yang dampaknya apa? Saatnya jadi renggang. Kalau sekarang pandemi memang harus merenggang ya. Tapi secara esensinya, kita harus rapat gitu ya. Tapi dengan desain seperti itu, kita jadi harus renggang gitu ya. Dan ini tidak hanya terjadi sajadah. Anda nanti bisa melihat banyak contohnya. Ini kan minimal Anda membuka rasa kritik Anda ya. Apakah benar kayak gini? Benar kayak gitu. Jadi desain itu, kalau saya secara sederhana itu menunjukkan bahwa desainnya ada super power, kekuatan. Nah, bayangkan saja Anda bisa membuat orang yang biasa aja ya. Kemudian kemasannya Anda membuat jadi tertarik. Oh, mau dong beli gitu ya. Kemudian dia bisa membuat sesuatu yang salju sebenarnya. Tapi Anda menikmatinya ya. Dan yang parah lagi, Anda bisa memaksa orang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Seperti ini. Bahkan tanpa sadar atau bahkan dengan sadar gitu ya. Jadi, kenapa desain super power gitu ya? Desain itu bahwa kekuatan. Makanya Anda nanti ini adalah DKC itu, ketika Anda belajar DKC itu sebenarnya di kampus itu seperti Anda masuk ke Institut My Hero Academy gitu ya. Sebuah akademi untuk Anda belajar menjadi para hero, para super power gitu ya. Orang-orang yang punya super power gitu ya. Desain itu bisa membuat seorang tahu gitu. Anda bisa berpahala nih. Saya nggak tahu jadi tahu orang-orang dengan sains sistem, dengan segala macam itu ya. Kemudian desain itu bisa membuat seorang itu percaya akan sesuatu. Seperti yang tadi ya, ada Ariminolar nih. Maretnya apa? Maretnya murniati. Misalkan ini ya. Terus kemudian satu lagi, Maretnya apa? Maretnya aqua gitu ya. Mau beli yang mana? Ini saya nggak pernah tahu ya. Saya khawatir nanti apa-apa. Jadi aqua aja. Tapi meskipun itu masih ada prosesnya ya. Kemudian berikutnya, dia bisa memakai seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang sebenarnya itu kalau desain secara luas ya. Urinoir itu, urinoir di bandara, yang berdiri itu. Itu memaksa kita untuk penting sambil berdiri. Padahal ketimuran itu pentingnya jengkok. Kenapa ada tiga level ini? Ini sebenarnya tidak karangan saja, tapi dari SKTNI, peta industri indikasi atau desain grafis, Anda bisa dilihat itu. Itu dibagi dari tiga hal ini. Ada desain itu sebagai informasi, ada desain sebagai identifikasi, untuk mengidentifikasi, sampai kemampuan untuk persuasi. Jadi sekali lagi, desain itu adalah seperti poin. Untuk mudahnya, kita ambil konteksnya tentang iklan. Kita akan bahas tentang iklan, bagaimana kita melihat bahwa iklan itu sebenarnya ada level yang agak atas. Kalau informasi kan Anda cuma bikin poster. Kalau identifikasi itu adalah proses Anda memahaminya. Tapi kalau Anda bikin iklan, persuasi itu levelnya, harus ada strateginya. Dari situ, kita akan bertanya, terus desainer itu siapa? Siapa desainer itu? Kalau tadi saya sampaikan, teman kita saja yang sudah punya koren, instan koren itu bisa bikin desain yang keren. Kalau kita menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengambil sarjana, tapi kawan kita hanya dengan instal AI, dia sudah bisa bikin desain yang keren. Apakah seperti itu? Terus juga mungkin di beberapa tempat, Anda juga mungkin pernah magang atau di tempat percetakan, tempat digital printing, mereka ada tuh kawan-kawan yang biasanya, mas, di sini dong. Mereka sudah bisa membikinkan desain pastu nama undangan alamat pengetah. Apakah seperti itu? Atau bagaimana? Nah, kalau boleh saya bantu ya. Jadi desainer itu ada dua jenis. Ada yang tahu bedanya ini? Desainer yang kanan dan desainer yang kiri? Apa itu bedanya? Secara segera, mungkin Anda dibersihkan waktunya. Bahwa yang satu, desain dengan dosis ini adalah berperan sebagai apotekar. Sementara desain dengan D besar, dia adalah dokter. Apa bedanya? Bedanya seperti ini. Kalau Anda lihat apotekar di apotek, ada orang datang, Pak, saya sakit kepala, saya butuh niksagrip. Apotekar akan berikan, oh, Pak, ini niksagripnya. Dengan Anda, kalau misalkan sebagai desainer, sementara yang dokter, kalau ke dokter, kan nggak mungkin datang ke dokter, dok, saya sakit kepala ini, saya butuh niksagrip. Beri saya niksagrip, atau perdara rasa sakit kepala, dok. Kalau bisa mereknya ini. Kan kita nggak mungkin. Tapi dokter ini kita akan tanya, Pak, peluhannya apa? Kenapa sakit kepala? Ini, ini, ini. Bisa jadi masalahnya bukan sakit kepala. Kalau kita tarik ke desain sama juga. Kalau Anda sebagai desainer, ada orang, Mas, bikin logo dong. Pokoknya saya pengen nuansanya sejuk, Mas. Tapi warnanya harus dominan merah sama hitam. Tapi harus sejuk, Mas. Oke, Pak. Anda oke-oke saja di situ, berarti Anda mempositifkan sebagai desainer kecil. Karena Anda masih dikuasai brief. Pastinya memang harus satu brief. Tapi kalau Anda sebagai dokter, meskipun Anda juga harus dengan cara yang baik. Tidak hanya langsung, Bapak, jangan beritahu saya begitu. Saya tahu desain. Bapak kan nggak tahu desain. Jadi kita harus nanti juga. Ada orang datang, Mas. Buatkan saya logo. Pokoknya seperti ini. Suaranya merah dan hitam. Anda bisa edukasi di situ. Maaf, kenapa kok harus ganti logo? Maaf, kenapa kok seperti ini? Dia akan menerangkan. Dan Anda bisa sampaikan ke ilmuwan Anda, Pak. Kalau seperti itu, yang saya tahu harusnya seperti ini. Dan seperti itu. Jadi nanti kalau beliau pun masih ngotot, Anda bisa bikin disclaimer. Kalau saya sarankan seperti ini, Pak. Kalau Bapak mau itu, ya silahkan. Karena sebagai desainer, Anda tidak sebaiknya ngotot dalam tanah tutup. Atau memaksakan konsep desain Anda kepada klien. Karena kembalikan kepada niat Anda, Anda membantu klien. Kadang kalian juga bermacam-macam. Ada yang butuh-butuh solusi, tapi ada yang cuma butuh. Saya cuma butuh ini. Saya juga punya inti. Saya cuma ingin dibantu. Jadi bermacam-macam. Jadi itu. Desainer dengan bisnisnya, dia menerima dan dia mengerjakan. Karena dengan bisnis sahab, dia akan lebih banyak diskusi. Mencari solusi bersama. Sehingga dia tidak aman. Karena dia sadar. Dia punya kewajiban untuk mengedukasi. Ini juga dikatakan oleh David Sherman. Bahwa desainer itu harus mengedukasi publik. Bahwa bisnis itu tentang strategi, bukan dekorasi. Tapi sayangnya itu dirusak oleh kompetisi-kompetisi desain kita. Pokoknya cintingnya bagus. Yang bagus. Kalau Anda lihat, ada nggak kompetisi yang konsep desain? Kadang jarang. Cuma hasilnya saja ini. Bahkan publik pun juga. Cuma ditampilkan hasilnya saja. Ini gambarnya ini. Itu seperti itu desainer. Terus gimana Pak? Saya sudah bisa pakai korel. Apakah itu berarti saya bukan desainer? Enggak juga. Coba kita lihat ini. Kadang ini secara organik. Bisa terjadi pada diri kita. Kadang kita sudah bisa mengoperasi tanpa bayar. Dan Anda tahu, kadang orang-orang menjelitnya sebagai desainer. Ini bisa ngedesain. Dia bisa korel. Dia bisa bikin poster. Meskipun seleranya belum tentu baik. Kadang kawan-kawan kita di himpunan. Itu esoknya bagus. Mereka belajar ototifat. Untuk bisa bikin poster untuk himpunannya. Poster untuk komunitasnya. Biasanya sangat bagus. Tapi biasanya organiknya seperti itu. Bisa pakai software desain. Meskipun seleranya belum tahu kaedah-kaedah desain. Menurut level berikutnya apa? Dia mulai belajar tentang desain. Dia bisa bikin tampilan yang bagus. Dan lingkungannya sudah mulai mengapresiasi. Keren ya. Bagus ya. Likerasinya bagus. Senang nih. Oke, oke. Senang. Tapi disitu dia, ya sudah. Hanya untuk hobi. Di tampilkan di Instagram. Dapat like. Dapat tujuan. Tapi nggak menghasilkan apapun. Maksudnya nggak menghasilkan uang. Di langkah berikutnya, dia sudah bisa bikin strategi komunikasi. Dia sudah bisa menjual. Dia sudah bisa mendegosiasi. Dia sudah bisa melihat desain itu bahwa bukan tentang gue harus jadi skill desain keren, tapi saya juga harus menjual. Saya harus juga beralgumentasi. Seperti itu. Makanya konsep desain itu bukan konsep filosofis. Logonya kenapa begini? Saya mengembarkan kemandirian. Konsep desain bukan hanya itu. Tapi konsep itu adalah strategi. Bagaimana argumen Anda itu menampilkan bahwa desain ini, argumentasinya ini. Kemudian tahu berikutnya adalah, kalau Anda sudah bisa memberi ini lain. Tidak hanya Anda dapat pundit-pundit uang Anda sendiri, tapi Anda bisa memberikan strategi, tapi Anda juga bisa memberikan dampak ekonomi. Menimak ke Anda. Anda bisa menjual, Anda bisa berdegosiasi. Karena kalau selama kita masih, kadang kita bisa bikin bagus, tapi masih di Instagram saja. kalau tidak punya klien, tapi kalau sudah bisa menuju nilai, nilai ekonomi segala macam itu, biasanya levelnya agak naik. Tapi itu bukan akhir. Karena yang terakhir paling besar pengaruhnya adalah para desainer yang sudah bisa memberikan pengaruh. Menjadi penggerak, menjadi pelopor, dan mulai memiliki proyek independen, mulai bersikir tentang lingkungannya. Seperti itu. Dengan pendidikan itu, dia tidak hanya menjadi desainer dengan desainer, tapi desainer yang memiliki dampak yang lebih luar. Jadi seperti itu. Kira-kira kalau kita berbicara desainer. Nah, makanya nanti kita akan tarik iklan. Makanya iklan itu tidak, nanti Anda tidak hanya bilang iklan itu apa, ya sudah, katakan saja ini produk apa, jualannya apa. Tidak sesederhana itu. Anda bisa lihat jurnal beliau, judulnya itu, mengapa desain itu butuh dokter? Kenapa itu butuh dokter? Kenapa kita butuh PSG dalam bidang desain? Nah, Meredith mengatakan, kita sekarang paham bahan logo itu tidak memiliki makna. Logo sebagus apapun itu tidak memiliki makna, karena kita tidak ditandarkan dalam strategi branding. Anda tahu ya, brand itu tidak cuma gambar. Logo itu bukan branding. Desainer itu kadang, kalau kita sudah bikin logo, kalau kita sudah bikin branding, kita sudah bikin super grafik untuk perusahaannya. Bukan, padahal branding itu beyond dari sebagian logo. Kalau kita bicara, logo itu tangible banget. sementara brand itu intangible, sesuatu yang tidak terlihat sebetulnya, cuma dia bisa disisualkan. Karena brand itu berkaitan dengan strategi, bagaimana servis Anda, bagaimana image audience Anda, pelanggan Anda telah keluar dari toko Anda, atau selama ini, ngapain produk Anda. Jadi ada dua hal ini. Nah, sayangnya kebanyakan kita terjebak pada visual saja. Dengan itu, pokoknya itu agak keren. Kalau mau bikin iklan, bagaimana? Saya bikin tampilan produknya di tengah, kemudian teksnya besar, karena tampilan bagus. Tapi kadang dia tidak mengenak di hati, tidak mengenak. Kenapa? Karena dia tidak ada strateginya. Secara estetik, dia bagus. Tapi secara emosional, dia tidak ada sentuhannya. Dan emosional itu harus mengenakan secara begini. Nah, berbicara strategi, semiotik ini, itu adalah bagian dari strategi Anda dalam berkomunikasi. Desen itu kan desen komunikasi visual. Berarti Anda harus berkomunikasi. Sebenarnya, saya notik itu, kalau dari rumput awal keilmuannya, itu kan dari bahasa. Cuma dia disarik juga ke arah semi. Tentang simbol, segala macam. Jadi semiotik, artinya tanda, adalah proses investigasi, penyelidikan saya tentang bagaimana tanda bahasa dan simbol, bahasa-bahasa yang tidak simbolik. Apa itu artinya? Tapi kita tahu kalau dia orang, itu berarti ada sesuatu. Diciptakan, menciptakan makna, dan dikomunikasikan. Bagaimana ini? Coba kita lihat. Sebenarnya simbolik ini tidak jauh sekali dengan desain. Kita lihat kata desain, itu coba Anda bagi. Masih spasi di sini. Dia akan menjadi kata desain. Atau desain, kayak dematis. Desain itu memang lekat dengan tanda. Dan desain itu sendiri adalah tanda. Jadi desain itu adalah orang yang dapat menangkap dan mengolah tanda. Apalagi desainer visual. Desainer arsitek, desainer interior saja, kadang dia menangkap tanda dan merefasikan dalam bentuk arsitekturnya. Jadi desainer itu bisa mengolah tanda sebagai proses dalam merumuskan solusi. Merumuskan strategi untuk menambilkan sebuah solusi. Nah, gimana itu? Karena seperti ini, sekali lagi desainer itu harus kriptif. Harus punya empati. Harus ada yang mencipta. Banyak sekali musim kita itu pesan-pesan. Kadang itu terjadi begitu saja, tapi kita diam. Yang biasa itu belum tentu baik. Tapi yang baik itu harus dibiakaskan. Gimana ya? Seperti itu. Jadi coba kita refleksi dulu. Tentang investigasi tanda. Anda mencari sebuah tanda. Tanda-tanda di seluruh dunia. Kalau menurut saya misalat. Dia memberikan kajian ini juga tentang saya lihat ini. Sebenarnya saya lihat itu secara melihat dunia. Ini lebih luasnya dulu ya. Sebelum nanti ke iklan, ke media komunikasi, gitu saja. Dan memahami bagaimana budaya tempat kisah itu memiliki dampak besar pada kita. Semua secara tidak sadar. Tanda-tanda di seluruh dunia kisah. Dan bagian dari budaya juga, budaya itu bahkan memiliki tanda-tanda. Coba kita diskusi agak ini ya. Karena contohnya seperti ini. Di nasional geografik itu kebayang. Ada yang tahu ya tentang teori evolusi. Teori evolusi. Ingat ya, itu teori, bukan hukum evolusi. Kalau teori itu berarti masih bisa salah, bisa benar. Dan bukan hukum. Kalau hukum gravitasi itu berarti ada gravitasinya. Dan evolusi ini kalau kita bisa mengkritisi sebagai seorang desainer. Tadi kan saya sampaikan bahwa desain itu, berarti manusia itu adalah sebuah desain. Kalau desain, ini kita bahas dari evolusi, karena kita ada teori eksomensi. Ini coba kita ajak luas para budaya kita. Jadi kalau kita melihat evolusi, teori evolusi ini uniknya, sepertinya cara untuk membuktikan bahwa teori ini. Karena teori itu selalu punya cara untuk diargumentasikan, disanggah, dikuatkan. Misalkan saya punya teori bahwa ini adalah ini. Bukitnya apa? Ini, ini, ini. Terus awalnya juga bilang, oh, ini kayaknya enggak. Bukitnya ini. Nah, uniknya di teori evolusi ini, satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa teori ini salah itu tidak boleh dibahas. Kayak mising link itu. Yang mungkin kalau dijuks pelakarnya itu adalah, ya oke, kalau memang manusia itu berevolusi, dia menanggalkan rambut bulunya segala matang, terus kenapa kok cowok itu masih punya puting? Misalkan ini yang nyajuk. Sementara kita enggak tahu fungsinya. Enggak, tapi itu hanya nyajuk. Tapi gini, kita sebagai seorang desain harusnya agak risih dengan teori evolusi ini. Kenapa? Anda lihat itu ada kecebong, terus dia jadi kadal, jadi monyet, monyetnya jadi manusia perubah, jadi manusia kerja. Dan bahkan di nasional geografi itu selalu diputar terus, berkali-kali kalau Anda lihat nasional geografi, bahwa hewan atas itu perlu buas. Hewan ini mengembangkan sistem pertahanan diri dengan memanjangkan cakarnya. Hewan ini mengembangkan sistem pertahanan hidup dengan menjadikan kulitnya lebih lambai, sehingga dia bisa hidup di arus yang kuat untuk ikan. Ini sama halnya seperti membahas ini. Kita lihat motor Supra, kemudian lihat motor RX ini. Kemudian RX ini kita lihat, kendaraan ini mengembangkan proses kinerjanya sehingga dia lebih kuat dan lebih cepat. Padahal kan tidak seperti itu. RX itu memang didesain untuk melakukan hal itu. Sebagainya dengan ikan tadi memang didesain hidup di situ. Hewan-hewan tertentu memang didesain hidup di RX itu. Contohnya gini, kalau Anda belajar huruf saja, tipografi. Apakah tipografi huruf itu berkembang sendiri? Dulu titik, Pak. Kemudian jadi serif. Kemudian serif itu berkurang-berkurang jadi sang serif. Dan jadi huruf. Kan tidak seperti itu. Kita mengetahui bahwa huruf-haris, huruf-haris itu punya perannya. Memang didesain untuk hal-hal tertentu di media-media tertentu itu. Kebutuhannya beda, fungsinya beda. Sehingga kita tahu bahwa homoyed punya abhudi, seorang itu punya tujuan. Hewan tertentu punya ini, dia punya tujuan. Dan ini kita harus peka juga. Menangkap bahwa sebetulnya segala kuku waktu yang memiliki tujuan, dan fungsi pada sila yang tertentu itu adalah sebuah desain. Jadi kalau Anda lihat sesuatu, dia ada tekan sepatu seperti ini, fungsinya untuk alas tertentu. Berarti dia didesain. Ada remote untuk pencetnya tombol itu didesain. Bahkan Anda lihat saja dalam mungkin desain kulkas, atau mungkin alat elektron tertentu. Pasti mereka punya alasan kenapa ada lubang di bagian sini, kenapa dia ada tombol di sini, kenapa dia bisa dibuka dengan suara menyamping. Itu semua punya tujuan. Sehingga kalau kita tarik sifat kritis kita tadi terhadap sesuatu di lingkungan kita, untuk memahami lebih sederhana, apalagi kita mau mengabdikasikan dalam bentuk, itu kita bisa menyelenghanakan dalam tiga bentuk. Tiga bentuk semuanya. Menurutnya dari kiri sini, ada isen, simbol, dan simbol. Sebenarnya kalau kita lihat secara senyata itu, pasti ada tokoh-tokoh itu. Cuman saya punya pengalaman yang kurang. Yang memusingkan dengan tokoh-tokoh itu ada banyak sekali. Jadi kita yang simpelnya saja. Icon itu contohnya seperti ini. Anda tahu ini gambar apa? Tangan ya? Tangan. Pasti semua Anda tahu kalau ini tangan. Tidak ada yang mengatakan, itu maksudnya adalah sebuah ikon. Apa ikon itu? Icon itu adalah betul atau tanda yang merepaskan objek asli. Sifatnya denotatif. Ada denotatif, ada konotatif. Denotatif itu atau denotatif itu yang gamblang. Kalau Anda lihat burung, ya itu burung. Kalau lihat burung kaca, ya itu burung kaca. Kadang orang-orang memberikan konotasi yang buruk tentang burung kaca. Sepertinya akan ada kematian. Itu berarti makna lain. Tapi ikon itu adalah apa yang Anda lihat, itu adalah informasi yang sesungguhnya. Informasi tentang ikon ini. Kirinya apa? Simpelnya kalau Anda lihat ikon-ikon di aplikasi Anda. Dia merupakan penggambaran yang merupakan objek. Pokoknya lugas. Kemudian tidak memerlukan setakatannya. Apakah Anda harus mengatakan apa yang kita melakukan? Kita semua tahu, itu gambar tangan. Tidak perlu konfensi dan memahaminya, dan bersifat lugas. Meskipun terkadang disederhanakan, tapi kita masih tetap tahu bahwa itu adalah benda tersebut. Sementara ini adalah minuman. Bukan bir, bir itu haram. Ini adalah kota gembira. Itu kita tidak perlu kesetakatan untuk melihat ini. Anda simpan bahwa ikon itu tempatnya yang saya bilang. Baik, sekarang kita masuk ke simpel. Ada yang tahu maksudnya apa tangan ini? Mungkin ada yang mau mencoba. Dua anak cukup, Pak. Dua anak cukup, Pak. Mantap. Baik, baik. Oh, program KB ya? Ya, boleh. Terima kasih, Pak Rani. Tapi juga kita bisa ada anak cukup. Atau Anda bisa tahu kalau orang mengatakan tangan seperti ini di tengah-tengah kerumunan protes. Kita tahu bahwa ini adalah pis-pis damai. Mungkin tidak semuanya orang tahu. Dan di mana unsur damainya, di mana unsur dua anaknya seperti ini. Tapi itu adalah yang dimaksud simbol. Sama-sama tangan, tapi dengan kondisi tertentu, dia memiliki makna yang berbeda. Simbol itu tanda berdasarkan konsensi. Ada peraturan, ada perjanjian, istakati bersama-sama. Kok saya nggak diundang, Pak, waktu bikin istakatan ini? Tidak perlu diundang. Nanti Anda bisa mengambil dari literasi, cerita, novel, film. Contohnya apa? Kiri-kirinya, Anda lihat, itu simbol-simbol banyak sekali. Kirinya konotatif. Ini bermakna kias, kayak tadi ya gagak. Tapi dia punya makna lain kematian, wabah. Sehingga butuh literasi untuk memakna kiasi. Anda butuh memang harus baca, butuh referensi untuk memaknai sesuatu itu. Memperlukan kesetakatan bersama, konvensi untuk memahaminya. Contohnya apa? Contohnya kayak lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Yaudah akan sangat lama sekali kalau Anda ketulisan berhenti. Dengan simbol-simbol itu bisa lebih cepat. Dan itu makanya efektif untuk komunikasi masa. Ada daripada kita ngomongin ke orang satu-satu, untuk menjauh dari saya, atau untuk jangan melihat saya dengan yang lain, Anda bisa tanda-tanda kita hitam terbalik di lingkungan Anda, yang berarti dia aktifis aib. Itu orang-orang nggak harus Anda ngomong, Pak, saya aktifis aib. Tapi dengan satu simbol saja, setiap orang yang melihat Anda, mereka akan tahu. Makanya efektif untuk komunikasi masa. Latar belakang budaya dan daerah harus berharus terhadap akna. Anda pakai merah, mungkin akan berbeda merahnya di Rusia, sama merahnya di Jepang. Simpan itu. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Tangannya. Tangannya, kenapa? Beberapa dari Anda akan mengatakan bahwa tangannya kok jorok, Pak? Atau ternyata tangannya, ini korban. Anda punya kemakna Anda sendiri. Karena kita bisa tahu di kubunya itu hitam banget, kulitnya juga tidak terlalu bersih, gulatannya banyak. Ada sesuatu di situ, kayaknya ada ceritanya. Itu yang dinamakan indeks. Apa indeks itu? Adalah merupakan tanda yang berhubungan sebab-akibat. Dengan apa yang diwakilinya. Kenapa kok diakulasi? Pasti ada ceritanya. Ceritanya itu apa? Itu yang akan menjadi marik. Apa yang bisa dira tanda sebagainya? Conteksnya itu juga sangat menunjukkan makna. Ini konteksnya apa? Kalau konteksnya adalah biologi, Anda akan memakainya beda. Ini sepertinya pelajaran bentuk tubuh, Pak. Tapi kalau isinya adalah puisi, romantis, kita baru bilang, ini kayaknya ada suatu yang hilang. Dari perasaannya. Yang terlanjut sudah aku berikan tanyanya. Yang ternyata aku tidak berarti. Oh itu lagunya hitam. Lanjut, memberikan efek dramatis. Jadi lebih dramatis dengan indeks ini. Pesan-pesan Anda nanti dalam desain itu kalau Anda bisa mengolah ini. Itu bisa lebih dramatis. Dan menekankan pada kursus kekuatan narasi. Mengapa narasi? Karena dia adalah sebab dan akibat. Dan itu hanya bisa dijabarkan melalui narasi. Intro-nya apa? Climax-nya apa? Pending-nya apa? Konflusinya. Jadi narasi itu kuat sedikit. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Terus investigasi sebagai akibat dari satu perbuatan. Misalkan Anda bisa menggantinya dengan konsumsi produk. Terus dia jadi senyum terus. Kan ada iklan gitu ya. Kemana-mana senyum. Ternyata apa? Itu iklan sikat gigi. Dia baru sikat gigi sehingga dia berani senyum. Ada yang kemana-mana tidak berani pakai baju hutan. Karena itu dampak kalau dia ke tonde. Tonde-nya terlihat begitu. Itu akan menjadi seperti itu. Dan di gambar ini pun kita tahu bahwa maknanya adalah ada sesuatu yang hilang. Tentang cinta. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi perbedaan dari ketiga hal ini adalah kalau ikon, simbol, index itu secara sederhana untuk membantu Anda. Icon itu pesannya lujat. Kalau Anda mulai tentang ikon. Simbol itu biasanya berlatih. Ada dua makna. Makna denotatif dan makna konotasi. Sedangkan index itu harus bersepat naratif. Nah, sekarang dari kesederhanaan ini kita akan coba aplikasikan dalam media-media desain komunikasi di suara. Minimal Anda tahu dulu nih, tiga jenis simbol ini ya. Kita nggak usah membahas artes. Langsung aja dikasih. Desain versus semiotika dalam konteks iklan. Nah, coba kita lihat strateginya ya. Bagaimana kita memanfaatkan semiotika ini dalam bentuk strategi khususnya di iklan tadi ya. Karena iklan adalah kondikasi yang paling sederhana ya. Untuk bisa melakukan bersepat. Dalam iklan, semiotika itu biasanya dimainkan dengan menggabungkan makna denotatif dan makna konotatif. Komuniasi iklan relatif menyampaikan, kalau iklan-iklan yang kreatif ya, biasanya maksudnya ada dua, ada yang tersembunyi. Ada pesan-pesan denotatifnya. Tapi kalau itu tergantung segmentasi juga. Kalau segmentasinya adalah orang-orang kelas menengah bawah, biasanya yang literasinya terbatas harus lugas gitu ya. Misalnya apa? Misalkan bah, tuh dikomit aja. Bah, tuh tiga kali gitu ya. Itu jelas sekali. Tapi kalau Anda lihat iklan-iklan tertentu, dia akan penyak masalah-masalah. Coba kita langsung aja ya. Ini kalau Anda mengolah iklan, mengolah satu media komunikasi visual, tapi basisnya adalah Anda berangkat dengan pendekatan ikan. Misalkan Anda tahu ya, Anda tahu ini produk apa? Saus Pak. Baik, terima kasih. Di iklannya, dia ditampilkan bahwa dia tidak menampilkan sausnya, tapi dia menampilkan bungkus biji tomat, tapi di gambarnya itu dikasih label ilustrasi, atau siswa yang akan menemukan di pasangan dari saus itu. Kemudian dikasih tagline, tidak ada seseorang pun yang menumbuhkan, menumbuhkan ya, menanam gitu ya, kecap atau saus seperti hal ini. Yang mana artinya adalah mereka itu, tomatnya sudah mereka rawat sendiri, mereka tanam sendiri, dan mereka olah sendiri sehingga kualitasnya kerja. Dari ini apakah ada makna-maknanya? Kita sudah tahu itu ya, biji tomat itu langsung. Ini tidak seperti itu. Tidak ada seseorang pun yang menumbuhkan saus, menanam saus, karena maksudnya menanam tomat ya, tapi ini menanam saus seperti hal ini. Yang di sini kita tahu ini sebenarnya adalah gambar tomat. Dipotong-potong, sebenarnya kita juga tahu ini membentuk botol saus. Dan kita tidak putus konversi di sini. Kita langsung paham, maksudnya tidak putus, tinggal diri saja. Tomatnya kita tahu, botolnya juga kita bisa tangkap bentuknya. Dan kemudian ini juga, tahu kan ini apa ya? Ada yang tahu ini? Gambar apa ini? Bawah botol. Bawah botol ya? Ya betul. Tapi di satu sini dia gambar apa? Tomat. Betul. Dan kita tahu, kita tidak boleh konsersi di situ. Ada botolnya bawahnya kita gunakan sebagai, kita kasih daun tomatnya itu. Jadi ini permainan bentuk. Makanya untuk strateginya adalah, Anda tahu ini adalah tentang suplemen untuk otak. Dia membentuk otak satu sisi, tapi yang ditampilkan juga ada tangan yang kekar. Sehingga kita paham secara gambar, secara luas, ini gambar otak, tapi tangan kuat, otak. Berarti apa? Otak yang kuat. Kalau ditarik di arah lego, mungkin Anda pernah tahu museum London. Ada yang tahu kenapa maknanya seperti ini? Museum London? Museum London itu kenapa gambarnya seperti ini? Sebenarnya itu adalah batas teritori dari London itu sendiri. Jadi kalau Anda tahu secara sejarah, secara sejarah London itu berperang, kadang sulanya luas, kadang dia salah negosiasi dari kecil lagi, setiap perang lagi, luas lagi. Jadi itu adalah secara sejarah konturnya itu seperti itu. Teritorinya kadang luas, kadang di situ seperti itu, dan dia taruh dalam satu sisi. Tapi kita bisa tahu bahasanya apa itu adalah teritori. Strategi aplikasinya, kalau Anda mau pakai pendekatan icon, pertama Anda bisa menggunakan dua konteks gambar, konteks standar. Kayak otak itu, yang satu, gambar otak, tapi juga kuat, kuat itu identifnya apa ya? Tangan orang begini, bisa pakai tangannya. Jadi Anda bisa menggabungkannya. Baru di sini eksekusinya, Anda baru menggunakan skill editing. Terus menampilkan pesan produk dengan memanfaatkan objek dengan sifat tertentu. Jadi ada pesan produk, ada objeknya dengan sifat tertentu, ada sebagainya. Memanipulasi fitur objek untuk bisa mengambilkan kelebihan produk. Fitur objek itu seperti apa? Dan yang berikutnya terakhir ada sifat informatif dengan penampilan objek yang lugas. Mewakil sepat produk. Jadi tidak ada makna-makna tergelimbung di barangnya. Di sini, sebagai desainer, Anda harus bisa menangkap tanda dari sifat objek tertentu. Modalnya ini. Kalau Anda lagi suruh dibikin sabun, ternyata sabun itu Anda perhatikan. Tidak hanya objeknya, tapi orangnya yang memakainya gimana, naruknya di mana, produk sabun itu nanti akan digunakan seperti apa. Setelah dipakai seperti apa. Jadi Anda bisa eksplorasi makna sifat objek tertentu. Mohon izin, Kak Rani, waktunya masih banyak nggak? Boleh nggak? Silahkan selesaikan saja, Kak. Oke. Kita lihat videonya. Tapi kalau nggak, bisa disederhanakan. Kita coba lihat videonya. Ini ada... Contoh tentang pendekatan ekonomi. Ini CVC. CVC itu berarti dia adalah video komersial. Ini saya harus ganti dulu. Terima kasih. 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 Kita menggabungkan dua fitur objek, di satu sisi kita tahu tentang sabuk pengaman. Anda lihat tadi, sabuk pengaman itu bisa digantikan dengan yang bawah tangan sutrinya, sementara yang menghilang, itu tangan sutrinya. Jadi di saat yang sama, objek untuk bisa merepresentasinya itu digantikan. Kita tahu itu sebenarnya sabuk pengaman, seperti itu. Ada yang diperlukan, ada yang menghilang. Tapi saat itu juga bahwa sabuk pengaman itu merupakan pelukan dari anak dan istri. Jadi kalau Anda pakai sabuk pengaman itu sebenarnya sedang dipelut. Jadi di situ kita bisa dengan jelas melihat iklan tersebut. Jadi itu, kalau Anda mau menggunakan strategi item ini, kemanfaatan item untuk ini Anda atau iklan di visi Anda. Terkait dengan simbol, cintang iklan, cintang simbol ini lebih luas lagi. Simbol ini menawarkan pesan-pesan sebelumnya untuk diketahkan. Bagi teman-pesan untuk berpikir di luar apa yang sudah jelas. Jadi bagaimana kalau menurut karak itu begitu ya. Kalau boleh saya pikirkan, karena simbol itu merupakan sejak pencet dua sisi koin. Jadi kalau Anda mau berpikir iklan itu, Anda punya dua makna ya. Di mana satu sisi itu dapat dipahami pada tingkat umum. Orang-orang umum itu berpikir iklannya. Tapi di sisi lain, pada tingkat personal, dia bisa ngenak banget pada orang-orang yang tersentuh. Intinya adalah simbol. Kalau kita mendengarkan pendekatan simbol itu, itu akan membuat orang berpikir tentang hal-hal di luar makna yang jelas dan langsung. Jadi dia sudah tahu, ini gambar imin orang dipeluk. Tapi kayaknya ada makna lain. Kenapa baginya semua merah? Misalnya kayak gini. Kita tahu ini adalah saklar, ada lampu. Tidak sih, saklarnya itu dihubungkan oleh kabel ke lampu. Tapi di sini kita jadi penasaran lagi, kenapa kabelnya itu dihubungkan dengan kata five for life, five for life, bertarung atau berjuang untuk cahaya. Yang ternyata, kalau kita lihat ini, siapa sih yang bernyata iklannya adalah mental health communication. Jadi tentang mental health, kesehatan mental. Jadi itu juga memberikan makna bahwa untuk bisa menyalakan kecerahan dalam hidup dia, dia harus berjuang. Dan ini akhirnya kita memberikan empati. menyalakan saja tentang proteksi lampu. Beza dengan ini. Ini iklan dari FedEx. Dan kita tahu di sini ada ikon. Satu ikon Liberty, dua patung besar. Ada dua patung ini. Nah, digambarkannya bagaimana? Anda tahu, FedEx kan ada dua warna. Biru dan itu logonya di bawah. Ada biru dan ada orang. Nah, patung dua patung itu digambarkan separuh. Mungkin secara segerana kita akan melihat, oh iya, ini dua patung. Tapi akhirnya kita curiga. Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa seperti ini ya? Oh, ternyata tahu bahwa FedEx itu bisa mengirim barang dari New York yang ada patung Liberty-nya sampai ke Brazil. Yang ada patung itu. Itu dalam satu konteks FedEx itu. Akhirnya kita mencari makna di dalam sebuah sambar. Nah, yang menarik adalah Anda juga harus berhati-hati sebagai desainer. Anda tidak hanya mengikuti klien Anda. Anda juga harus punya filter di situ. Anda harus punya kesadaran. Kalau Anda tidak sadar tentang nilai Anda, Anda hanya menunjukkan skill. Saya bisa bikin situ yang keren. Saya bisa bikin ini yang keren. Kemudian Anda dikasih briefing, Anda kerjakan tanpa ada negosiasi di situ. Jadinya ikan kontroversi. Mungkin Anda pernah lihat ya. Kan nothing can stop. Kalau kita lihat ya. Setelahnya. Kita akan menonton dulu ini. Oke. Sini di. 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 disini tertutup saya selamat menikmati 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 sulamat menikmati kita yakira kali ini kalau simbol ini ada di simbol ini 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 juga ibuku rewet pagi-pagi udah nyuruh buru buru aku kan masih ngantuk tapi karena ibuku cewek aku gak pernah salah masuk sekolah setiap hari dia itu kayak mandor nyuruh-nyuruh aku mulu kencuinnya pula ngotel atau tapi gak apa kok soalnya habis itu ibu suka masakin nasi goreng kesukaanku susah meminta apa-apa sama ibu tapi ibu 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 juga seperti itu untuk bapak kaki ibu yang ibu 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 bapak kaki ibu 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 kalau kita lihat dari iklan ini kita bisa lihat ada simbol-simbolnya kita menyangka itu ibu tidak betulan tapi ketika mulai bayar, mencet-cet HP-nya pakai batu akis kita tahu akis itu biasanya untuk cowok ternyata dilihatkan itu juga ternyata lelaki yang selama ini dia sebut ibu-ibunya dan ternyata ibunya selama ini sudah meninggal jadi foto itu ketika ditampilkan sehingga bapaknya itu harus berperan sebagai ayah dan sebagai ibu nah disitu di awal itu banyak sekali kalau ngomongin simbol ya ada simbol-simbol seperti bangunkan anak kemudian menyetrika, mencicipiri, memasak maksudnya sangat konotatif sekali maksudnya sangat dekat sekali dengan pekerjaan ibu rumah tangga tapi ini bisa diolah sehingga kita menyangkanya seorang wanita ternyata adalah seorang laki-laki jadi intinya ada bisa mengeksplorasi simbol-simbol tertentu dalam kultur tertentu, masyarakat tertentu untuk bisa menambahkan pesan itu sehingga tadi pesannya adalah ibu-ibunya tapi bisa ada yang sama dibalik juga jadi ada iklan, ada simbol di dalam iklan, nggak pesan dalam iklan pesan-pesan tersebut, maksudnya pesan dalam iklan itu sebenarnya akan tertanam sebagai mitos pada audiens Anda makanya Anda penting berhati-hati kalau kita lihat siapa yang membuat mitos kecantikan itu salah satunya desainer itu punya tanggung jawab yang kita lihat bahwa cantik itu rambutnya panjang, lurus, putih bagaimana dengan saudara-saudari kita yang rambutnya kisih bagaimana dengan saudara-saudari kita rambutnya hitam, sawur matang tapi dengan iklan-iklan kecantikan yang selalu menambahkan itu akan menjadi mitos bahwa cantik itu seperti ini dan itu akan menjadikan imej akhirnya audiens Anda akan membentuk sebuah imej di audiens Anda bahwa produk ini pasti begini jadi ketika pesan itu ditampilkan menerus dengan sebuah iklan dia akan tampil sebagai mitos dan akhirnya mitos-mitos itu membentuk sebuah imej kalau stand-up itu imejnya keren orang bisnismen banget, anak jauh banget sementara kalau warung atas, warung kopi teh ini itu berbeda kalau Anda melakukan perdekatan dengan indeks misalkan seperti ini Anda bisa lihat kata kunci dari indeks tadi adalah jejak sebab akibat dia infestizasi di iklan ini ditampilkan ada tensil dengan bentuk yang sudah riba rata apa kita juga tunjukkan adalah digital terkuat dengan tulisan menguliah adalah berhikir dan ternyata ini adalah iklan permain karet kenapa seperti yang kita lihat kita tidak melihat proses mengunyah di sini tapi ada jejak-jejak kunyahan kita tidak melihat proses orang makan permen makanya kalau Anda nanti sudah menjadi desainer dapat rayaan tentang mempromosikan sabun mandi tidak harus Anda menampilkan aurat wanita ketika Anda harus menampilkan iklan dengan pesan tertentu Anda bisa tampilkan dengan ide-ide yang lebih aman sesuatu sisi dia tidak berkentangan dengan nilai komunitas khususnya masyarakat muslim sesuatu sisi juga Anda bisa ke bawah juga jadi ini kita bisa tahu jejak-jejaknya ada sebab akibat kita lihat akibatnya contoh berikutnya adalah kalau Anda lihat di iklan ini ini adalah satu kursi di tengah air ada yang tahu kira-kira kenapa ini? katakanlah ini produknya adalah kopi karena tidak familiar tapi ada yang tahu tidak kesannya apa ini? makanya cuma kursi doang menghangatkan jadi dengan minum kopi itu dia hangat buktinya hangat apa? esnya itu mencair di sekitar tempat duduk dan membentuk bekas orang duduk di situ kemudian ini juga Burger King dengan bibir yang dikester kenapa? karena sangat gedenya mangatnya segedean tapi kita tidak menulis bahwa Burger King burger-nya gede rasanya enak murah tapi cukup dengan satu bandar ini kita merupakan ada kaos ditaruh di jangkuh jangkuhnya langsung jadi popcorn kenapa? kita tahu popcorn itu adalah jangkuh kalau ditangkap jadi saosnya panas banget ada iklan jangkuh ada iklan jangkuh ada di mana pun atau bisa kemana pun dengan jangkuh itu strateginya apa? Anda harus menguasai produk pengetahuan fitur produknya Anda harus tahu produknya ini dibuat dari apa? fungsinya apa? kelebihannya apa? nanti kalau orang makan ini jadi apa? kalau Anda tahu itu Anda akan bisa bermain di pendekatan indeks ini kemudian Anda membuat dasar efek konsumsi kalau orang mengkonsumsi ini bisa apa nih? bisa apa nih? dia bangga? dia pede? dia senyum? konsumsi perilakunya itu seperti apa? apakah benda ini dipakainya selalu dengan ini dengan itu? kadang ada produk-produk yang dipakai itu tidak bagaimana mestinya Misalkan minyak telon anak kecil, kadang remaja putri juga ada yang menggunakan itu, karena suka wanginya. Kemudian ada menungkuskan brief selatihnya, dan fokus pada satu pesan. Yang intinya di situ, Anda harus kuat pada pesan narasinya. Ada sebelumnya, ada setelahnya. Kita coba di contoh ini. Ada before, ada after. Mungkin Anda pernah, karena ini sudah cukup lama. Ayo, kuasa. Kan maaf. Ajarin anakmu kuasa. Kalian, murah-murah. Eh, parah. Apa kemana? Tidak. 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 selamat menikmati 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 Ada yang mau berkomentar? Ada yang mau berkomentar? Ini bisa agak sensitif, tapi mungkin Anda nanti bisa. Let's go beyond. Nanti ada perhatikan saja huruf ditanya. Kemudian Anda lihat iklannya lagi. Itu sesingkat itu saja. Intinya apa? Bahwa dalam iklan pun Anda juga bisa menampilkan pesan tertentu. Tentu-tentu ini tergantung Anda itu pro pada nilai apa, nilainya tertentu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa iklan itu adalah sebuah mitos. Mungkin konteksnya berbeda. Bahkan ada yang banyak, itu ada satu tagline-tagline. Yang mana tagline itu meng-encourage kita untuk melakukan sesuatu yang lebih. Bisa kok lebih dari situ. Anda bisa kok. Dan selalu itu bergebar-gebar kan? Anda hanya hidup sekali, lakukan hal yang berbeda. Anda hanya hidup sekali atau lebih berbeda. Mungkin dari satu sisi kita akan, ya itu biasa saja. Tapi ketika sudah menjadi image di pikiran Anda, bahwa kita harus melampaui batas, di iklan-iklan, di film-film, bahwa melampaui batas itu keren. Pada satu kondisi Anda akan menyakiti bahwa kita harus melampaui batas. Di satu sisi konteks, dia ada tentang kreatifitas. Tapi di satu sisi konteks, akhirnya tertanam pada diri Anda. Akhirnya apa? Anda bisa juga dengan iklan itu mempengaruhi seorang untuk bisa melampaui batas yang sudah ditentukan. Baik dari nilai sosial mereka maupun nilai spiritual mereka. Nah, saya ingin menutup dengan beberapa statement. Jadi, kalau kata David Berman, dia yang membaca menulis do good design, desainer itu pencipta alat hituan paling efisien dalam sejarah umat manusia. Ini bukan saya yang ngomong, ini beliau. Dan saya setuju juga, seperti yang saya bilang tadi, bahwa desainnya sebuah kekuasaan. Dengan simbol-sibbol, dengan stereotip itu Anda bisa menyimpan pesan di dalamnya. Sehingga membuat orang mau untuk membayar lebih mahal, memiliki persepsi tertentu terhadap sesuatu, membuat kita percaya bahwa kita memegang kembali atas keputusan kita, padahal enggak, padahal karena kita dikasih saja mitos itu berkali-kali. Mungkin Anda bisa lihat, kalau mitosnya iklan Xenia, Avanza, itu mereka selalu pakai karakter orang-orangnya apa. Kepala rumah tangganya, bapaknya masih muda, ibunya masih muda, anaknya masih kecil dan cuma satu. Seakan-akan menyebutkan keluarga bahagia. Kalau Anda mau keluarga bahagia, pokoknya harus punya Avanza, punya Koyota. Tidak peduli mau kredit atau apa. Itu keluarga bahagia, akan-akan seperti itu. Makanya desain itu bahaya sekali kalau Anda tidak berhati-hati. Anda bisa memaksa orang untuk melakukan sesuatu, membayar lebih mahal, bahkan percaya akan sesuatu yang Anda tanam melalui iklim-ikliman Anda. Dengan mengutakatik stereotip tadi. Jadi desain itu adalah sebuah kekuatan super yang memberikan penggunanya kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Anda bisa mengendalikan orang lain dengan iklan, dengan desain Anda. bahkan yang tadinya orang tidak mau. Tidak mau, karena desainnya bagus. Dengan demikian, saya bisa katakan bahwa desain itu memiliki pilihan. Hanya karena Anda punya super power, tidak langsung menjadikan Anda super hero. Anda bisa jadi super villain. Super villain itu apa? Orang dengan kekuatan super tapi melakukan hal yang jahat. Tanpa Anda sadari. Makanya, Pak Tiroz rahimallah, desain komunikasi visual yang Anda pelajari saat ini, yang di mana harapannya Anda bisa kuasai itu, bukan hanya ilmu untuk memenuhi sebutan industri. Anda belajar ini saya harap tidak hanya untuk cari uang. Tapi bisa merubah kota yang itu menjadi bersinar. Dalam artian apa, kalau kita berfikir, kita itu manusia. Tadi sudah saya jelantahkan bahwa kita itu manusia. Kita itu desain, semua hal punya tujuan. Masa itu kita cuma bertahan. Masa manusia itu cuma hidup, belajar, kuliah, hanya untuk bertahan hidup, untuk dapat uang cari makan, cari tempat. Ada sesuatu yang lebih. Ada sesuatu misi yang lebih. Karena kalau cuma begitu saja, apa bedanya kita dengan moyed? Moyed juga melapan hari itu bertahan hidup. Apa bedanya kita dengan hewan-hewan lain yang cuma bertahan hidup? Makanya ada sesuatu yang lebih. Ada sesuatu yang ada di bunda Anda, di bagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia saja sudah super power. Yang mana dia tidak bisa memanfaatkan alam sekitarnya. Apalagi Anda punya predikat akademisi. Tanggung jawabnya nambah lagi. Apalagi sebagai desainer, desainer punya kekuatan seperti tadi, memanipulasi tadi. Itu besar lagi tanggung jawabnya. Makanya penting bagi Anda untuk memiliki nilai spiritual. Karena kalau Anda punya nilai sosial saja, dengan logika segala macam, logika itu hanya akan menjawab bagus tidaknya. Tapi dia tidak benar, salah. Tapi dia tidak menjawab urusan bersalahnya, dosa. Yang mana itu bisa membuat kita tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak ada orang. Sehingga saya harap nanti Anda memperoleh belajar karjana Anda itu, kita bisa lihat bahwa mungkin saat dulu Anda belum masuk institusi ini, Anda akan fokus desainer itu tentang sesuatu yang beauty, sesuatu yang indah, bagus, keren. Kemudian di sini Anda sudah lulus, Anda mulai bagaimana caranya itu untuk bisa menjadi sesuatu yang komersial, mencukupi kehidupan Anda, tujuan desain, proyekan, segala macam. Tapi di situ Anda akan sadar bahwa sebetulnya masa keilmuan saya cuma buat menghidupi saya sendiri. Anda harus mulai melihat diri Anda, komunitas Anda, masyarakat Anda, apa yang bisa Anda perbuat. Karena saya yakin ada peran bagi siapapun di dunia ini untuk menyelesaikan permasalahan paling meniliskan di dunia ini. Kemudian dari situ Anda juga peduli dengan menghidupan Anda, Anda baru sadar nanti bahwa itu tidak cukup. Lingkungan saja kadang-kadang juga merusak, masyarakat kadang-kadang tidak merusak. Anda harus punya kesadaran mendekati wilayah, ekologi, yang eko, yang juga green, yang sustentabilitasnya terjamin. Yang mana ketika itu Anda sadari, Anda akan menemukan ada suatu ruang kehampaan, yang mana di situ nanti bisa diselesaikan dengan tanah spiritual. Karena spiritual itu mencakup semuanya itu. Keindahan atau kaedahnya, cara berbisnis ada kaedahnya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, bagaimana bergabungan masyarakat, tidak semua apa yang untuk masyarakat itu bisa kita berikan saja. Karena sering kita bermedal demi kemanusiaan, padahal kemanusiaannya untuk komunitas itu saja, di komunitas yang lain itu sangat merugikan. Makanya ekologi itu akan lebih ekosistem, tidak akan terduni pada dunia. Tapi ketika kita terduni pada spiritual kita, itu semua sudah bertakur. Jadi saya akan tutup dengan seterusnya, segala sesuatu di dunia ini memiliki tujuan. Saya sudah buktikan tadi bahwa semua itu didesain. Dan Anda juga sudah sebagai seorang desainer, itu sebagai agen-agen tadi, Anda bisa sangat dekat dengan itu semua. Pertanyaannya adalah, kalau semua itu punya tujuan, terus tujuan keberadaan hidup Anda apa? Saya yakin Anda punya peran dalam peradaban ini. Meskipun hanya sekecil menulis TA tentang ini, yang main itu menjadi penelitian orang-orang. Minimal Anda punya apa-apa. Atau minimal Anda tidak melakukan hal yang salah. Jadi kalau Lao Tzu itu mengatakan bahwa kenalinya diri Anda, maka Anda akan memenangkan semua pertempuran. sementara kalau kenalinya desainer Anda, maka Anda akan menjadi desainer peradaban yang memiliki kemampuan untuk Instagram. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan juga saya mengampu Instagram tentang craft design. Kalau Anda tertarik tentang kajian-kajian yang non-visual, maksudnya saya tidak mengajari tutorial-tutorial apa. Tapi saya mengajari teori saya di sini, Anda bisa follow. Dan saya juga mau kasih ini, Kak Rani, mungkin buku ya. Saya mau kasih ke teman-teman ini buku. Mungkin ada perkenanya yang mungkin keren nanti. Jadi seperti itu. Tapi itu dari saya. Sekian. Mohon maaf kalau ada salah satu kata. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih. Sambil itu merupakan bersatu. Saya kembalikan sekarang. Oke. Terima kasih, Kak Erick, untuk materinya. Menarik banget ya. Dari awal sampai akhir. Kayaknya semiotik semua ya, Kak. Bahasa-bahasanya semiotik. Bahasa tanda. Sampai penutup pun juga tanda. Oke. Ini ada sesi 10 menit buat tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya seputar ilmu tanda semiotik, ikon, indeks, dan simbol. Silahkan. Nanti bakal ada satu buku ya, Kak. Atau berapa buku, Kak? Satu, dua, tiga, boleh, Kak. Wah, siap. Semoga bermanfaat. Bagi yang bertanya, Bita. Bikini lagi agang, Kak. Mungkin saya milih dulu. Siap, boleh. Toilet benar gitu ya. Siap, boleh. Oke. Sambil menunggu azan, kita istirahat sebentar, lima menit ya. Sambil menyiapkan pertanyaan juga, bagi teman-teman yang mau bertanya, bakal ada satu buku, isinya sangat menarik banget buat teman-teman, khususnya yang pembahasannya itu tentang seputar desain, yang nanti di situ teman-teman bisa jauh lebih dalam lagi mengetahui kita sebagai designer itu baiknya seperti apa sih. Nah, itu kebetulan saya juga sudah baca sih, dan menarik banget dan perlu diketahui oleh teman-teman. Silahkan. Silahkan pertanyaan nanti ya. Silahkan persiapkan pertanyaannya, dan nanti dari setiap pertanyaan bakal ada adiah buku dari Kak Erik. Oke. Nanti yang terbaik sih mungkin ada tiga buku ya, silahkan. Kita tunggu dulu, lima menit. Kamu nggak ikut? Kamu nggak mau pilih mana? Sama aja. Nggak bagus ya. Belum. Saya kira sudah selesai bapak video, ternyata gini. Tidak. Belum. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah duluan di sini. Di Jogja sudah duluan. Ini juga ada yang dari Papua juga kok, Kak Erick. Karena masih online, jadi kuliahannya masih melalui Zoom dulu. Oke, silakan. Bagi yang ingin bertanya, bakal ada satu buku buat pertanyaan terbaik. Silakan, silakan. Jangan sampai saya yang bertanya nanti. Saya dapat bukunya lagi nanti. Atau enggak tanya juga enggak apa-apa sih. Silakan, silakan. Mungkin ada yang ingin tanya? Ada Tia. Assalamualaikum, Pak Rani. Silakan, Kak Tia. Nah, ini saya jadi bareng ini. Saya sama Wahyu sama di lokasi yang sama. Saya mau tanya ini tentang tagline dari pemasaran. Gimana sih cara simpelnya menentukan tagline yang segmented banget lah. Yang relate dengan produknya. Misalkan ini brand lokal lah. Aku punya brand lokal, tapi itu tagline yang enak banget ke masyarakat. Gimana ya? Ini bukan tugas ya? Silakan, Kak Erick. Baik, terima kasih. Tentang tagline itu sebetulnya kalau Anda lihat itu dalam setiap desain itu sebenarnya ada brief kreatif ya. Mas Rian bisa download di Google. Coba kreatif brief atau brief kreatif. Biasanya itu berbentuk formulir. Nah, di situ mungkin Mas Rian bisa tampilkan. Karena nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu Kak Tia. Brief kreatif islam di sisi. Brief kreatif islam poster. Nanti di situ akan ditanya siapa sih segmen Anda, apa kelebihan produk Anda, pesan apa yang paling Anda butuhkan. dan di situ setiap Anda sudah isi semua itu, minima Anda akan mengetahui ya segmennya siapa dan bahasa apa sih yang dekat dengan mereka. Kalau kayak senikas kan, lu bukan lu kalau lagi lapar. Itu kan bahasanya jauh banget ya. Karena memang seksantasinya untuk anak-anak. Apa? Anak remaja. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang caplang gitu ya. Buat anak kok coba-coba gitu ya. Karena itu ngomongnya ke segmentasi dewasa gitu ya. Jadi, kalau merumuskan tagline itu, Maksudnya mungkin bisa beri dua arah. Satu, Maksudnya bisa lihat dulu segmentasinya untuk siapa. Dari situ Maksudnya bisa tentukan gaya bahasanya. Lalu Maksudnya bisa tampilkan dua hal ini. Produknya kelebihannya apa yang ingin diungkapkan dalam tagline itu. Atau kira-kira keresahan atau harapan apa dari audiens masyarakat segment Anda itu tentang produk ini gitu ya. Kayak caplang tadi kan, caplang itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Kemudian ada minyak-minyak kristini baru, mau dicobain ke anaknya. Sebenarnya kan disimil dengan sebuah anak kalau coba-coba gitu ya. Keresahan tangin juga kan. Orang pinter minum telah angin. Atau kemudian ada rusuh-rusuh itu ya. Yang mana disindir oleh ekstra joss. Laki kok minum rasa-rasa gitu ya. Jadi dengan seperti itu, yang pertama sarankan adalah penali segmentasinya. Yang kedua, lihat fitur produk Anda. Produk wawasan dengan produk Anda itu apa aja gitu ya. Dan bagaimana sih habit segmentasi Anda itu. Sehingga Anda bisa tarik untuk beberapa hal yang unik yang mengenal dengan biaya bahasa mereka yang kira-kira bisa dilihat sepuluhnya. Itu sih, kalau dulu saya. Coba aja nanti, praktik brief gitu ya. Dalam bahasa ini, atau bahasa Indonesia. Berarti, berdesign. Peradvertising. Itu mungkin, Kak Rami. Ya, terima kasih Kak Erick atas jawabannya. Cukup paham ya, Kak Berian ya? Ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Produknya apa nih, kalau saya tahu nih? Produk lokal apa itu? Enggak sih, saya itu blokal ya kayak batik gitu loh. Oh, batik. Boleh, boleh. Jadi, bisa segmentnya tergantung, batik mau yang eksklusif lah, orang-orang concern banget dengan batik, atau yang memang untuk anak muda gitu. Bisa anak muda. Gitu, saya tidak masih dengan. Siap. Terima kasih Kak Berian atas pertanyaan. Mungkin ada lagi, mungkin satu atau dua, silahkan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa loh. Kita bisa sholat nih. Siap. Kalau ada juga tidak apa-apa. Silahkan. Berarti ini dapat satu buku ya, untuk Kak Berian ya, Kak Erick ya. Boleh nanti alamatnya ke Kak Rami ya. Ya, siap. Nanti biar Kak Berian, terima kasih. Terima kasih. Nanti biar langsung dikirim oleh penulisnya langsung dan tanda tangan. Terima kasih. Siap, makasih Pak. Boleh dua lagi? Ada lagi? Satu atau dua lagi? Silahkan. Tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Oke, mungkin dari saya Kak Erick, terkait ilmu siamwetika, ilmu tanda ya, yang disampaikan Kak Erick tadi dari awal sampai akhir, sebenarnya mungkin banyak banget tanda-tanda yang emang sebenarnya udah kita ketahui ya, bagi teman-teman desainer, cuma dalam pengaplikasiannya masih belum terlalu maksimal. Mungkin pertanyaannya adalah, gimana sih caranya kita membuat sebuah iklan, namun emang benar-benar memuat tanda yang bisa memberikan sebuah perubahan, serta memang tidak melampaui batas. Maksudnya melampaui batas kan mungkin ada khasana-khasana yang bisa menyinggung atau mungkin tidak berkanan oleh orang lain gitu. Nah, kira-kira itu seperti apa ya, Kak Erick? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rani ya. Jadi, ini saya jawabnya dari sisi akademis ya, karena mungkin kalau dari praktisi, serunya di jantung gitu, ada sisi praktisi, ada sisi akademis. Kalau saya dari fokus akademis ya, itu sebenarnya kalau kaitan-kaitan itu, itu akan kembali pada kontes kervisitas ya. Mungkin Pak Rani akan melihat bahwa orang kadang bilang kreatifitas tanpa batas gitu ya, itu sebenarnya kebalik. Biasanya karena ada batas itu, kita jadi kreatif. Dan dengan batasan itu, malah karya desain kita itu berkarakter. Contohnya misalkan ketika di Islam ya, ada paham yang kita tidak boleh menggambar wajah ya, menggambar makhluk gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya Anda akan tahu, dengan batasan itu, desainer-desainer muslim gitu ya, komikus-komikus muslim bukinya apa? Bukin yang siluat, bukin yang lehernya melayang gitu ya, yang tidak menyerupai makhluk. Bahwa itu akan menjadi berkarakter gitu ya. Nah, berkaitan dengan Islam, untuk bisa kita berperan gitu, karena iklan ini ada orang ketiga ya, dalam arti yang kalau iklan itu, kecuali kita punya produk sendiri, kita iklan sendiri gitu ya. Tapi karena ini adalah iklan, yang lebih sering adalah klien datang ke kita, kalau saya lihat dari kawan-kawan juga sharing juga itu, disini kita punya peran untuk mengedukasi. Karena desainer itu wajib mengedukasi. Tidak hanya mengedukasi bahwa desainer itu enggak gratis, bahwa desainer itu enggak semurah itu, tidak hanya mengedukasi itu, tapi bisa mengedukasi juga bahwa, Pak, kalau boleh, seperti ini, boleh enggak? Jadi, sebenarnya ketika Anda mendatangkan klien itu, disitu klien akan menyampaikan permasalahan mereka, dan harapan mereka seperti apa. Dan disitu pula juga Anda punya kesempatan untuk mengedukasi, misalkan mengkoreksi nilai. Pak, kalau kayak gini terlalu sulgar. Ini komunitas tertentu akan, itu malah akan kontroversi, malah bahaya. Oh, enggak apa-apa, Pak, saya mau yang kontroversi. Anda harus punya rasional juga. Ada kok etika periklanan, Anda bisa baca etika periklanan apa. Anda bisa tambahkan, ini Pak, kalau di etika periklanan, enggak boleh menjelaskan persis lain. Kalau di Indonesia, ya, enggak boleh merasa paling ini, ini, ini. Jadi, nanti akan tahan juga. Karena kita juga rasional juga, punya argumentasi. Tapi kalau nanti beliau akhirnya, pada akhirnya bilang, enggak mau, mas, pokoknya saya ini. Ya, pada akhirnya Anda punya pilihan. Kalau memang itu melanggar nilai-nilai yang Anda tahan, misalkan harus menampilkan wanita, orang yang buka aurat, sementara kita tahu wanita itu bukan bahan eksploitasi untuk jualan produk. Mohon maaf, Pak, mungkin bukan di saya. Anda harus berani tegas. Di satu sisi, Anda juga bisa menggunakan disclaimer. Kalau ternyata ranahnya adalah ranah yang kaidah-kaidah desain, mungkin cuma selera dia jelek saja. Pokoknya saya mau ini, Mas. Dan itu tidak melanggar nilai-nilai tertentu, hanya masalah selera saja, Anda tetap bisa bantu dengan disclaimer. Saya bantu, tapi saya enggak bisa menjahat kalau produknya malah akan turun penjualannya, malah akan image-nya seperti ini, karena saya sudah terangkan sama Bapak, akan seperti ini, jadi seperti itu. Jadi, intinya adalah dengan seperti itu, dengan Anda memahami kaidahnya, berargumentasi, makanya Anda perlu punya nilai, punya gajah-gajah, punya nilai yang Anda anut, jangan menjadi designer dengan deketil, lalu gada, atau lu mau buah ada. Mau begini, oke-oke, tanpa mempertanyakan nilainya, tanpa mempertanyakan maksud dan tujuannya. Jadi, di situ Anda punya kesempatan untuk mengedukasi klien. Makanya, kalau saya bilang, designer yang keren itu bukan hanya designer yang mendapatkan klien-klien gede, proyek besar, tapi designer yang keren adalah designer yang bisa membuat klien Anda melakukan hal yang benar, atau minimal audiens Anda melakukan hal yang benar, karena Anda punya kewajiban untuk mengedukasi. Gitu, sekarang ini ya, kalau dari saya. Jadi, kita juga harus punya referensi secara objektif menyampaikan itu. Yang pasti pertama, saya harus punya nilai dulu, nilainya apa nih? Kalau saya pokoknya nilai kejawen, misalkan, kalau kejawen itu nggak boleh kayak gini-gini, Pak. Misalkan nilainya nilai Islam, Pak. Saya nggak bisa mempertutunan aurat wanita. Tapi kita nggak bisa langsung ngomong, wah itu salah. Nggak. Tapi kita juga harus berdiplomasi. Sampaikan, saya mau ini iklannya harus telanjang, gini-gini. Anda bisa sampaikan, oh gitu Pak ya. Kalau seperti ini, bagaimana Pak? Jadi Anda juga terang ideologi di situ, tapi secara santun dan tetap dengan kreatifitas. Sehingga klien Anda akan merasa argumen Anda betul. Jadi sekali lagi, konsep desain itu bukan hanya tentang alasan filosofis. Ini maksudnya, Pak, merah itu maksudnya Anda. Bukan hanya itu. Tapi bagaimana Anda menyampaikan argumentasi. Kenapa kewarnanya ini, Pak? Produk Anda itu adalah kontainer ekspor. Kalau pakai warna merah, sementara logi ini ada di kontainer, kontainnya itu sebagian besar, waktunya itu tetap matahari. Nanti setiap tiga bulan, warna merah ini akan menjadi warna pink. Makanya jadi beda. Makanya saya beri warna hitam. Nah, itu kan argumentatif. Oh, iya, betul juga ya. Ini sering dikena matahari. Nanti luntur, Mas. Ya, kalau luntur, Bapak akan itu lagi. Ngecat lagi setiap tiga bulan. Berarti hitam lebih. Nah, itu argumentasi yang solitif. Bukan hanya sekedar memaksakan, ini maknanya merah ini, Pak. Hitam itu adalah makna. Ya, itu boleh juga. Tapi, kalau bisa kita punya argumentasi, kita punya data, dan kita akan lebih mudah dalam mengerahkan layan kita. Itu sekarang nih. Kalau terpaksa saya. Oke, siap. Kak Erick, terima kasih banget untuk jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Ada? Saya mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Kak Yusuf Muhammad, silahkan. Mau tanya, Pak Erick. Untuk yang iklan tadi, kalau iklan itu sebenarnya, kita ngambilnya, mau menampilkan manfaat dulu, apa komersilnya dulu sih? Soalnya kan tadi kayak, kalau yang naikin kan tentang nyambung olahraga, walaupun ada filosofinya. Ramayana juga ada yang ke mallnya itu shopping. Sedangkan yang saya lihat itu kayak iklan, Thailand itu ya, Pak. Kan itu lucu. Kadang produk sama iklannya itu hampir bisa nggak nyambung. Tapi kreativitasnya di situ tinggi banget. Nah, itu di situ untuk universalnya itu apa? Kita itu kalau misalkan buat iklan kayak gitu, manfaatnya dulu atau komersinya dulu biar produk tersebut laku apa gimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan bagus ya. Jadi kalau di situ kembali nanti bisa ambil juga gambar kreativitas juga. Jadi kalau di kreativitas itu Anda akan ditanya, ini produknya apa? Makanya penting bagi Anda untuk mengetahui produk knowledge namanya, wawasan tentang produk. Anda akan tahu produk itu produk baru atau produk lama. Nanti di kreativitas itu juga akan ditanya, ini proyeknya tentang apa? tentang rebranding, tentang branding, tentang pengenalan produk, itu nanti akan berbeda. Makanya, itu harus menanyakan dulu, ini kira-kira mau dituin iklan karena apa? Kayak dektor tadi ya, tidak hanya ujung-ujung, mas dituin saya iklan sabun, Anda bikin iklan tanpa tahu tujiannya apa. Tujiannya apa, Pak? Iklan saya itu sudah banyak yang pakai. Oh, berarti brandnya sudah terkenal ya? Iya, sudah banyak yang tahu. Kalau gitu, itu berarti tinggal dikasih ini aja. Karena kalau Anda lihat ramayanan tadi, semua orang sudah tahu ramayanan. Semua orang sudah tahu Nike. Dia nggak akan jualan hard selling. Dia nggak akan jualan, Nike, bagus. Tidak seperti itu. Tapi dia hanya memperkuat brand. Memperkuat brand dengan apa, dia akan menampilkan pesan dulu. Makanya berusaha nanti Anda harus tahu tujuan iklan ini apa. Pertama tujuan. Kemudian dari tujuan itu, oke kalau tujuannya adalah memperkuat branding, berarti saya tidak perlu hard selling gitu ya. Tapi kalau tujuannya adalah mengenalkan produk-produk yang baru orang-orang belum tahu, tentu di situ Anda bisa jadi agak hard selling dikit ya. Anda bisa mengenalkan fiturnya. Anda bisa mengenalkan, karena iklan kan macam-macam ya. Ada iklan yang tutorial gitu ya. Cara pemakaian produknya, dikitor digital. ada iklan yang bersifat penguatan ingatan aja gitu ya. Masih, good, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda tahu tujuannya apa, kalau ternyata dia cuma memperkuat brand-nya, saya rasa tidak harus hard selling gitu ya. Dan dari situ, nanti ada tahu tujuannya, Anda akan tahu kalau begitu pesannya apa. Karena biasanya tidak hanya itu, Anda juga akan lihat kira-kira kapan. Karena itu akan ditanya, kapan ini iklan yang dibunjukkan. Waktu Natal kah, waktu Romagen kah, waktu Hari Pahlawan kah, itu akan menjadi elemen kontennya. Jadi ada konteks produknya, ada kontennya itu, temanya tentang lebaran, pahlawan atau apa, nanti di situ Anda akan menemukan tagline-nya gitu ya. Kalau ramai yang tadi kan, keren itu bagus gitu ya. Baru nanti dari situ, dari tagline itu, Anda akan pikirnya kemasannya. Karena misalnya kayak, bukan lo kalau lagi lapar, itu kan tagline-nya itu aja ya, tapi iklan-nya kan bisa masem-masem. Kadang ada ninja, tapi tiba-tiba salah satu ninja-nya jadi mister bingung juga. Ada anak sekolah, duduk di belakang mobil, salah satu orangnya jadi mafia, ngelantur ke sana kemari. Eksekusinya beda-beda, berangkat dari satu tagline. Tagline-nya berangkat dari pesan. Pesan-nya berangkat dari tujuan iklan itu apa. Jadi mungkin itu, kalau segeranya, lihat dulu tujuan iklan-nya apa, pahami produk nulisnya, produk nulis Anda bisa di-lingit ya. Kemudian dari situ Anda bisa merumuskan tagline-nya. Dari tagline itu Anda bisa bikin alternatif banyak sekali, alternatif cerita, kisah, yang intinya dikutip dengan tagline. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, cukup paham ya untuk Kak Yusuf ya. Oke, mungkin ini karena sudah jam 12, saya tutup aja kelas hari ini. Ya, teman-teman. Nanti untuk Kak Yusuf Muhammad dan Kak Brian, jawab di ke saya untuk alamatnya ya. Nanti biar dikirim oleh Kak Erick Armayuda untuk bukunya. Oke, untuk mati hari ini, saya ucapkan terima kasih banget Kak Erick Armayuda yang sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmunya terkait semiotika, ilmu tanda dari awal sampai akhir. Sangat menarik banget karena emang harapannya adalah di sini teman-teman ketika merancang sebuah perancangan ataupun iklan khususnya bisa dirancang atau bisa dibuat secara matang terkait pesan apakah yang akan disampaikan nanti. Jadi bukan hanya sekedar, oh mau menyampaikan ini aja, tetapi bisa melalui tanda-tanda tadi ya. Ada ikon, indeks, dan simbol ya. Serta nanti untuk di akhir perpilihan ini harapannya teman-teman ketika akan beriklan dan lain-lain benar-benar dipikirkan karena akan bersangkutan dengan mata kuliah DKP3 ya teman-teman ya, khususnya yang mata kuliah perencanaan media periklanan. Untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dari awal dan mengikuti perpilihan ini sampai akhir. Terima kasih juga Kak Erick Armayuda untuk waktunya. Oh iya, mohon maaf ya. Ada salah hal dan terkait iklan saya jadi cuma itu aja ya. Jadi mohon jangan dijadikan kehidupan. Cuman belajar aja dan semoga tidak menjadi fitnah atau menjadi apa. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga dia ambil manfaatnya dan bisa memahaskan cara-cara saya dan mungkin tentang kayu DKP3 ini juga saya minta maaf. Itu saya salah menempatkan. Mohon maaf. Siap Kak Erick. Terima kasih. Oke, untuk hari ini terima kasih banget ya teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.